PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setelah turun minum, skuad Garuda sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-56 lewat tandukan Rizky Rido. Tidak ada tambahan gol tercipta hingga wasit meniup fluid akhir. Pelatih tim Nasim Teo mengakui ada tekanan yang dirasakan para pemain sebelum laga kontra Filipina. Namun, tekanan ini mampu diatasi sehingga berhasil meraih kemenangan. Meski berhasil lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim pelatih tim Nas Indonesia punya banyak pekerjaan rumah. Salah satunya, mengenai sosok striker yang belum mampu memaksimalkan peluang di mulut gawang lawan. Sejauh ini, belum ada pemain tim Nas yang konsisten dan cukup produktif sepanjang rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong menegaskan, masih akan mencari sosok pemain depan, termasuk dari pemain keturunan, untuk memperkuat tim di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyebut akan terus memperkuat tim Nas Garuda yang akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya, dengan meminta tim Nas U20 untuk memperkuat lapisan Garuda Senior. Selain itu, Erik pun mengaku telah meminta operator kompetisi Liga untuk menyesuaikan jadwal FIFA Match Day. Hal ini dibutuhkan agar setiap penggawa Garuda Senior memiliki waktu lebih untuk mematangkan permainan mereka. Apalagi, menurut Erik, penyisihan Piala Dunia akan semakin ketat. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini, ya di mana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali, jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Tim kita belum 2 kali 11, ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 yang lainnya mesti ditingkatkan. Dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu sangat berat. Tapi tentu, alhamdulillah, ini berkat doa masyarakat Indonesia, pencinta bola, dukungan dari semua, ya klub, aspro, pelatih, pemain, semua, pemerintah, bapak presiden, ya kita bisa buat sejarah lagi. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo yang turut menyaksikan permainan tim Nas menyebut lolosnya tim Nas Garuda keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai sebuah sejarah. Jokowi pun memuji seluruh pemain tim Nas yang dinilai menunjukkan permainan baik dan kemenangan ini merupakan buah kerja keras seluruh pemain tim Nas Garuda. Saya kira seluruh masyarakat pencinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde tiga kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala AFC semuanya kita syukuri yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri tapi saya melihat kerja keras usaha keras dari para pemain dari luar biasa. Selain memastikan tim Nas Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kemenangan ini sekaligus menggagalkan langkah Vietnam. Dengan 10 poin tim Nas Indonesia menjadi runner up grup F menemani Irak yang sudah lebih dulu lolos. Keberhasilan ini menandai sejarah baru bagi tim Nas karena sebelumnya pencapaian terbaik hanya sampai putaran kedua. Tim Liputan Kompas TV Dua jam sudah Kompas yang menemani ruang informasi Anda saatnya kami undur diri saya Harjunum Pramundito dan saya Tili Reabella tetaplah di Kompas TV independen terpercaya sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!